Seorang bocah perempuan berusia 3 tahun di kota Banda Aceh dibuka menjadi aksi kekejaman ibu kandungnya. Aksi kejam ibu ini direkam oleh warga dan sempat viral di media sosial. Saat diperiksa polisi, ibu mengaku hilaf karena kemarahan yang memuncak. Dalam video yang viral di media sosial, terekam aksi kekejaman seorang wanita terhadap seorang bocah perempuan yang diduga anaknya. Wanita ini berjalan memegang salah satu kaki bocah sehingga kepala dan badan bocah terseret. Wanita ini kemudian membawa si bocah ke sebuah sumur dan berusaha mengangkatnya. Tetapi bocah ini berusaha melawan. Polisi kemudian memeriksa wanita 31 tahun yang ternyata ibu kandung bocah. Setelah diperiksa di posek ulele, wanita ini mengaku kesal dengan anaknya karena mencabuti tanaman cabai milik tetangganya. Dan ditegur terus, timbulah emosi yang tanpa kita sadari bisa seperti itu. Ya, mungkin untuk ibu-ibu ini, untuk ibu yang bersengkutan, ya kilap ya, kilap. Bisa tanyain, kalau tidak tiga nyirin anak seperti itu. Kita harus sendiri silap. Polisi kemudian berkoordinasi dengan tim perlindungan perempuan dan anak PPA untuk menangani kasus ini karena wanita ini mempunyai anak usia setahun yang masih menyusui. Dari Banda Aceh, Jamal Usis, Ainyus, melaporkan.